Halo kawan-kawan teras olahraga, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya Tim Nas Indonesia harus mengakui kekalahan dari Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020 Tim Merah Putih Babak Belur dihajar Thailand 4 gol tanpa balas di Stadion Nasional Kalang Singapura malam tadi 4 gol bersarang ke gawang Tim Nas Indonesia masing-masing dicetak oleh Kapten Thailand Kanatip Song Krasin yang memborong 2 gol pada menit ke-2 dan 53 Gol tambahan Thailand lahir dari kaki Supasok Sarahat, menit ke-68 dan diakhiri gol Bordin Pala 7 menit menjelang waktu normal usai Pasukan Sintayong sebenarnya tidak bermain buruk dalam partai krusial ini Sejumlah peluang emas sempat diperoleh seperti dari Alfeandra Dewangga dan Irfan Jaya Namun akibat kurang tenang peluang itu menjadi sia-sia Usaha untuk mengejar ketertinggalan pun dilakukan Termasuk dengan memainkan tenaga baru semacam Elkan Bagot Namun gawang Nadeo Argawinata tetap menjadi bulan-bulanan Thailand hingga unggul telak 4 gol tanpa balas Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan membalas kekalahan pada leg ke-2 final Piala FF 2020 Yang akan dimainkan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 mendatang Namun hal tersebut tentu butuh perjuangan yang maha berat Yaitu wajib menang 5-0 atas Thailand di pertemuan ke-2 Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan komentarnya usai pertandingan Kekalahan telak 0-4 dari Thailand adalah sebuah hasil di luar dugaannya Berbagai upaya di timnya sudah dikerahkan namun belum cukup Jujur tidak menyangka banyak kemasukan gol dan akhirnya memang skornya beda jauh Memang saya merasakan pengalaman para pemain sangat-sangat dibutuhkan Ujar Sintayong dalam sesi konferensi PS URSAI pertandingan Asnabi Bangku Alam dan kawan-kawan akan menata partai final kedua yang akan dihelat di tempat yang sama akhir pekan nanti Praktis kini Timnas Indonesia hanya memiliki waktu persiapan efektif kurang lebih 2 hari ke depan Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut timnya perlu memulihkan tingkat kebugaran setelah bertempur di 90 menit pertama Terlihat para pemain kelelahan menahan gempuran Thailand yang mampu mengkonversi 4 gol Sintayong berharap mental anak asuhnya kembali naik seperti penampilan sebelumnya Kedepannya yang terpenting memulihkan fisik pemain Jadi tidak akan terlalu memikirkan skor pertandingan di lag pertama Jadi akan lebih semangat para pemain biar bisa memperlihatkan dan menunjukkan penampilan yang terbaik seperti pada saat penyesian grup Terima kasih telah menonton!